Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya bosku semoga baik semua kali ini saya akan mengganti head unit toyota agia yang akan saya upgrade dan saya ganti dengan yaitu android bagaimana kelanjutannya dan bagaimana caranya apa yang dibutuhkan sebelum lanjut intro dulu oke jadi yang akan saya ganti adalah head unit agia dengan android yang kita butuhkan yang saya butuhkan adalah frame frame ini akan saya ganti dengan ukuran layar 10 in jadi ini yang akan saya ganti dan kisi-kisinya ini nanti saya lepas dan akan saya taruh disini yang kedua saya akan ganti yang namanya kabel ini ini namanya kabel PNP pull and play seperti ini ini ada di dalam soketanya jadi ini khusus untuk toyota jadi tidak untuk Suzuki ataupun Honda karena ini NPNP khusus untuk toyota jadi lain jadi toyota sama saudaranya kembarnya yaitu TH2 terutama Aila kemudian yang saya butuhkan adalah yang jelas androidnya ini android merknya Orca dengan seri Eco Lite jadi ini ukuran yang paling rendah di atasnya ada yang lebih bagus lagi yaitu dengan seri Eco seri dan ini tidak pakai Lite ini ada Lite dan di atasnya lagi ada yang namanya Orca standar dan atasnya lagi ada yang namanya Orca Pro jadi masing-masing punya harga tersendiri ini yang paling bawah dan harga yang paling murah dan kita lihat isinya ini kabel GPS GPS nanti akan saya pasang di pilar-pilar sini saya bongkar dan saya pasang GPS nya kemudian USB ini USB ada dua nanti akan saya taruh pakai kabel saya taruh ke laci USB terus ini ada kabel power nanti mungkin ini tidak saya pakai yang jelas karena sudah saya ganti pakai yang Soekitan saya beli sendiri biar tidak memotong kalau ini pasti akan memotong kabel aslinya jadi sayang saya beli yang Soekitan sudah jadi yang dari Toyota selanjutnya ada kabel lagi RCA ini kabel RCA masing-masing ada kegunaannya satu ada kamera depan dan AUKLIN subwoofer disini semua ini tidak saya pakai karena belum memerlukannya kemudian ada kabel kamera mundur ini ada kamera mundur yang akan kita pasang terus ada lagi bracket ini kalau tidak pakai frame tadi kalau tidak pakai frame ini ini harus dipakai karena tidak sesuai dengan ukuran makanya pakai bracket karena sudah pakai frame ukurannya 9in jadi tidak usah pakai bracket lalu ada ini kartu garansi petunjuk dan pasti ada unitnya android jadi seperti ini 9in ini yang terbaru purka tapi terendah tapi terbaru karena tombolnya ada di sebelah kanan kalau yang lama tombol tombolnya pencetannya seperti ini ya istilahnya pencetan ini di sebelah kiri biar sebelah kanan biar dekat sama setir kalau disini agak jauh maka dipindah disini ini 9in nanti akan saya pasang disini frame nya nah disini kalau pun tidak beli frame bisa pakai bracket tadi cuman ditempel disini cuman kurang rapi menurut saya maka saya ganti dengan frame ini lanjutnya saya beli ini kabel kamera mundur kamera mundur nanti saya pasang di video berikutnya dan bagaimana caranya apa gunanya fungsinya kabel-kabel bagaimana cara menyambungnya nanti di video berikutnya selanjutnya kita bongkar dulu dengan cara ini frame-nya dibongkar dulu ini sudah saya bongkar bongkarnya dari sini kan ini ada cuakanya tinggal lepas pakai obeng atau ini ada stick es krim dari sini lepas semuanya disini nah ini saya lepas nanti saya pindah ke yang baru kisih-kisih nya jadi saya taruh sini dulu lalu ini ada baut ini ada baut 4 ini harus dilepas satu satu ini pakai obeng plus yang besar nah ini ada 4 yang berkata yang berkata ini Terima kasih. Terima kasih. Lalu kita ambil kabel yang PNP tadi, yang beli sendiri, kita cocokin aja, langsung ke soketannya. Mana yang cocok, karena ini macam-macamnya beda pasti ada yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dua ini tidak terpakai, jadi ada dua, dan tidak mungkin tertukar karena soketannya beda-beda. Setelah ini, lalu kita akan coba merakit yang unitnya. Tapi sebelum rakit, saya akan pasang kisih-kisihnya. Nah, ini dilepas kisih-kisihnya, dan lalu pindah yang unit baru. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal ngancing. Masih alas dulu. Di belakangnya tinggal kasih baut. Kisih kecil-kecil seperti ini. Pasang kabel GPS-nya. Nah, ini saya pasang di sini. Nanti kabelnya lewat kolong. Langsung masuk ke head unitnya. Kita bisa bongkar sini. Kisih kecil-kecil. Sekarang kabel GPS-nya. Tinggal narik. Ini adalah kabel GPS. Ini sangat penting. Sudah ada perekatnya. Tinggal masang di sini. Kita tarik ke bawah, ke kolong, langsung ke head unitnya. Kita ukur dulu. Berapa panjangnya. Kita ke bawah. Bapak. selamat menikmati 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 kamera mundur selamat menikmati